Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Suhandi di channel dunia ikan gabus Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidia ikan gabus Dan hari ini saya ingin menjawab Mewakili beberapa puluh pertanyaan tentang Pak Suhandi bagaimana cara memijakan ikan gabus toman ya Mungkin yang teman-teman tanya hal itu Saya akan jawab sekarang Persiapan untuk Pemijakan ikan gabus toman Adalah kita siapkan kolamnya dulu Jadi kolam untuk pemican ikan gabus toman itu Toman hasil budidaya ya Kita bicaranya ya bukan toman yang tangkapan alam Hasil budidaya dari kecil ini Kolamnya bisa digunakan dengan ukuran 1x2 Kolamnya ukuran 1x2 sudah bisa Di sini tempat saya ini ada Empat pasang yang induk sudah Mijah produktif di kolam ukuran 1x2 Di situ dengan ketinggian setengah meter pun bisa Persiapan yang harus kita lakukan dalam proses memijakan ikan gabus toman ini adalah Kolam sudah diisi air ya antara 40-50 cm Kemudian perbedaannya gabus toman dengan gabus lokal ya Karena setriata Ikan gabus toman dia lebih suka Tanaman yang sangat rapat ya Jadi tanamannya harus banyak ya Jadi kalau tumak sedikit dia tidak mau mijah Kalau di sini dia tidak mau mijah tumak sedikit Jadi permukaan kolam itu harus betul-betul dipenuhi dengan tanaman air Nah ini persiapan awalnya Kemudian jangan lupa ya Ini jaring penutup juga penting sekali ya pemirsa Ini penutup jaring Biar ikan gabus tidak lompat Nah persiapannya kolam sudah siap Seperti ini tidak ada perlakuan khusus Kemudian kita akan siapkan induknya Ya pemirsa Nah ini induk toman yang akan kita bijahkan Ya jadi ini induk toman yang akan kita bijahkan Di sini induk toman yang akan dibijahkan Biasanya sudah berusia Ya paling tidak usia 2 tahun Ya di sini Ikan gabus toman yang mau di bijahkan Sudah berusia 2 tahun Jadi kalau belum berusia 2 tahun Dia belum mau mijah kalau di sini ya Tempat kami Kalau belum berusia 2 tahun Dengan bobot rata-rata 2 kg ke atas itu baru dia mau mijah Untuk membedakan antara jantan dan petina Ikan gabus toman ini Pada prinsipnya sama dengan Gabus jenis tanah striata ya Jadi tanah striata dengan maupun Kanah mikropeltus ini sama ya Kelaminnya Kelamin jantan dan petinanya itu hampir sama Bisa Jadi kelamin antara bedakan jantan dan petinanya itu hampir sama Ya baik karena striata maupun karena mikropeltus atau karena gabus toman seperti ini Nah ini sudah berat 2 kg ya 2 kg Dan 2 kg lebih ini ya Untuk gabus ini Nah ini sudah Di sini sudah mijah kurang lebih sekitar 5 kali untuk yang ini ya Nah Ini persiapannya Kita sudah siapkan Satu pasang induk Secara fisik memang tetap beda ya Bagaimana Tapi kalau secara fisik dia lebih ramping yang jantan Tapi lebih akurat lagi Pemirsa bisa langsung membedakan kelaminnya Seperti di Part 148 dunia ikan gabus ya Cara membedakan kelaminnya sudah Sudah saya Tampilkan sebelumnya Tinggal kita siapkan untuk kita masukkan ke dalam kolam Jadi kolam ukuran 1 x 2 ini sudah cukup untuk pemijahan ikan gabus toman Jadi Di sini Untuk induk ya Perlu perhatikan Nah untuk persiapan Mijakan induk Usahakan induk betul-betul sudah dewasa ya Sudah dewasa sudah Mencapai Usia 2 tahun paling tidak Usia 2 tahun atau di sini Beratnya sudah rata-rata 2 kilo lebih Dan di sini Bisa dipastikan kalau sudah usia itu Ikan sudah matang dan siap untuk mijah Nah Persiapan kolam yang sudah siap seperti ini Dengan tanaman air ya Agak-agak dibanyakan Kalau tanaman airnya sedikit Kalau di sini toman tidak mau mijah Jadi harus betul-betul full penuh ya Usahakan rapat Nanti dia akan membentuk sarang sendiri untuk pemijahan Nah di sini kita masukkan 1 pasang ikan gabus toman Ini jantannya ya Ini jantannya ya Ini jantan Ya Padahalnya lebih ramping Tapi akurasinya lihat kelamin ya Lebih-lebih Ini akan gabus 448 Nanti bisa dilihat Nah ini yang betina Ini yang betina Nah biasanya ikan gabus toman dalam proses pemijahan Sudah dimasukkan ke dalam kolam seperti ini Ya di sini biasanya memakan waktu antara Satu minggu sampai dua minggu ya Ikan gabus toman sudah mulai Mulai mijah ya Cuma memang Kalau dilihat dari produktivitas telurnya Memang toman itu sangat sedikit ya Dengan berat ikan induk dua kilo Itu bisa hanya mengeluarkan seribu sampai seribu lima ratus ekor telur Dan itu kita sudah Kurang lebih sekitar lima kali proses bertelur Kurang kurun waktu ya Lima kali pemijahan itu Telurnya kurang lebih antara seribu sampai seribu lima ratus Berbeda dengan jenis kanastriata yang memang produktivitas telurnya memang sangat tinggi Dengan bobot dua kilo bisa mencapai Lebih dari dua puluh lima ribu telur Dibandingkan dengan gabus toman Ya pemirsa Ini adalah proses pemijahan untuk ikan gabus toman Dan jangan lupa Jaring penutup Jaring penutup Tetap dipasang Jadi jaring pengaman untuk ikan tetap harus dipasang Agar Mengantisipasi agar ikan gabus toman Tidak lompat keluar dari kolam Jadi pagar pengaman ini tetap dipasangkan Sekarang ikan gabus tidak keluar dari kolam Nah seperti ini pemirsa Jadi persiapan untuk pemijahan ikan gabus toman seperti ini Yang ini kita tunggu Ya dalam proses pemijahan ini tetap kita beri makan ya Kalau disini untuk toman yang ada disini diberi makan ikan lele Ikan lele Ikan lele yang beratnya satu ekor sudah satu on Sekilo isi sepuluh Nah itu sehari bisa diberikan dua ekor Ya pada saat proses pemijahan Seperti ini Jadi kalau nanti dia Ya memberikan tanda Ikan lelenya hanya dibunuh saja Tidak dimakan Berarti dia sudah mendekati proses pemijahan Jadi sudah tidak usah kita beri makanan kembali Nanti telur ikan gabus toman itu hanya berada di sekitar-sekitar Antara dedaunan ya Akar dan dedaunan tanaman apu-apu Dia tidak menempel Dia hanya di sekitar akar-akar dan tanaman apu-apu Ya baik pemirsa Nanti pada saat bertelur Kita akan upload lagi Untuk kita sampaikan kepada pemirsa Telur ikan gabus toman ya Baik pemirsa Tetap ikuti channel dunia ikan gabus Masih bersama saya Suwandi Bagi yang mau tanya-tanya Seputar budidaya ikan gabus Ya mudah-mudahan saya bisa sedikit berbagi Tentang budidaya ikan gabus Bisa langsung chat di 081-665-8779 Ya ingat Di 081-665-8779 ya Sukses untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!